Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di hariana ofisial Gimana kabarnya kan kawan Semoga saya selalu diperantuan Semoga kan kawan semuanya dijauhkan dari marah bayah Dan semoga kan kawan semuanya dipermudah Segala urusannya sampean Amin Saya ingin di hari puasa Semoga amal ibadah sampean Diterima di sisi Allah SWT Amin Nah kali ini kita bakal membahas Sebuah kasus PRT Indonesia Yang bawa kabur hp di toko Nah kasus seperti ini Sering banget terjadi Masalahnya ketika saksinya Ini yang dihubungi Ini masuk kasus perdana Atau kasus pidana Atau kasus perdata Atau kasus pidana Silahkan disimak Kawan-kawan Dan Apabila diantara kawan-kawan ini Yang mengalami nasib yang sama Nomor hp nya Kemudian Hongkong ID nya Paspor nya Digunakan oleh orang lain Tanpa persetujuan anda Apakah ini bisa dilaporkan Ada gak sih Undang-undangnya di negara Hongkong Silahkan disimak Karena banyak juga Kawan-kawan yang kurang tahu Permasalahan seperti ini Dan undang-undangnya Bagaimana Bisakah ini masuk ke pidana Silahkan disimak Hanya di channel ini Oke Kawan-kawan Pengen gaya hidup mewah Di negara Hongkong Dan kelihatan Wow Di hadapan kawan-kawannya PRT Asal Indonesia Yang bernama Mbak Dian Rikornia Ini melakukan Kredit HP Apple Di Home Plus Atau Konter HP Home Plus Di Kusweb Kalau kalian-kawan Biasanya Naik ke Komersial Building sana Kan disitu Ada Konter HP Yang bernama Home Plus Ya Disitu Sistem dari Kredit HP Pertama Yang pastinya Ada saksi Selain Si peminjam Pertama Kemudian Bagaimana Sistem Dari Pembayaran HP Nanti Dicicil Berapa kali Itu semuanya Sudah lengkap Dan Pastinya Sudah Disetujui Jadi Kawan-kawan Sistem Dari Kredit HP Ini Kan Hampir Sama Dengan Bagaimana Sistem Peminjaman Di Bank Jadi Harus Adanya Saksi Jadi Waktu Itu Si Mbak Dian Pinjem HP Di Konter Home Plus Itu Menggunakan Saksi Pertama Yang Bernama Mbak Tanti Tapi Tidak Langsung Dibawa Kesitu Kawan-kawan Cuman Adanya Nomor Telepon Si Mbak Tanti Dan Nomor Telepon Orang Rumah Nah Ketika Si Mbak Dian Ini Sudah Bawa HP Dan Kemudian Kapur Tidak Bayar Nah Pihak Dari Home Plus Ini Secara Otomatis Mengejar Mbak Tanti Padahal Mbak Tanti Ini Tidak Tau Menau Permasalahan Dari Mbak Dian Yang Hutang HP Di Konter Home Plus Tadi Jadi Mbak Tanti Itu Tidak Dihubungi Oleh Home Plus Bahkan Tidak Dimintai Persetujuan Boleh Nggak Mbak Tanti Nomor HP Tidak Dian sebagai saksi kredit HP di tempat aku Tidak ada kan kawan Jadi tidak ada pertanyaan seperti itu Dan tidak ada konfirmasi Dari Homeplus sendiri Kepada Mbak Tanti Jadi ketika si Dian ini Kabur bawa HP Dan tidak membayar Kemudian pihak Homeplus itu menghubungi Mbak Tanti Ya Mbak Tanti ini bingung Bingung Kasus yang dia alami Padahal dia tidak merasa Dia mau dijadikan saksi Kredit HP tadi Oke Nah kasus disitu banyak sekali terjadi Dan hampir sama Yaitu nomor HP Yang dipakai sebagai saksi Ini nomor HPnya orang lain Dan ini banyak sekali loh kan kawan Dan kejadian ini Tidak hanya sekali dulu di Homeplus Ini juga sama kejadiannya Jadi Si peminjam sama saksi pertama Ini sama-sama setuju Tapi kemudian Si peminjam ini kabur Bawa HP dan tidak membayar Dan yang teror Sekali lagi adalah Si Saksi Tapi di dalam posisi Mbak Tanti ini kan jelas-jelas Tidak ada pemberitahuan Tidak ada permintaan Tiba-tiba Nomor HPnya dia ini dipakai Nah di dalam kasus seperti ini Bisa nggak sih Si Mbak Dian ini dituntut Jawabannya adalah bisa Jadi di negara Hongkong ini ada undang-undang yang mengatur Apabila privasi Anda Ini digunakan oleh orang lain Untuk kejahatan Peminjaman uang Yang menyebabkan Anda ini harus menerima kerugiannya Ini ada undang-undangnya Dan bisa dijenda dan juga penjara Jadi kan kawan yang banyak sekali mengalami kasus ini Ataupun teman Anda yang mengalami kasus ini Bahkan nanti sampai diteror oleh orang rumah Kemudian sampai didatangi oleh orang rumah Orang rumah sampai disuruh membayar Padahal hanya sebagai saksi Bagaimana sih dalam menyingkapi seperti ini Jadi silahkan disimakkan kawan Oke Hukuman di negara Hongkong Yaitu Ordonansi Data Privacy Bab 486 Nomor 64 Dengerin ya Pertama Pelanggaran bagi siapapun Untuk menggunakan data Tanpa persetujuan penggunaan data A Baik dengan memperoleh keuntungan Uang atau property Artinya Siapa yang menggunakan data orang lain Tanpa persetujuan ini Bakal kena denda penjara Kemudian B Dengan maksud untuk menyebabkan kerugian Dalam bentuk uang atau materi Kemudian yang C Terlepas dari niatnya Menyebabkan Si korban ini mengalami Spikologis Maka bisa dihukum Maksimalnya Satu Satu juta dolar Hongkong Dan penjara Selama lima tahun Jadi kalau banyak Mbak-mbak yang mengira bahwa Oh Kasus hutang pihutang Kasus pinjam Meminjam di bank Kredit bank Ini adalah kasus Perdata Bukan pidana Salah Itu tergantung dari Keadaan di lapangan Apabila kasusnya seperti ini Sebagai saksi Tanpa sepengetahuan Kemudian data-datanya dipakai Nah ini sudah masuk Kasus pidana Yang bisa dilaporkan Si pemaka Atau peminjam pertama tadi Tolong sekali lagi Diingat Bahwa Anda bisa Melaporkan hal ini Asal memiliki Data yang lengkap Makanya penting banget Kalau ada teman Sampai yang melakukan Hal seperti itu Maka langkah Anda Selanjutnya adalah Harus mencari tahu Alamat Majikanya Kemudian Data-data Si pelaku Atau mungkin Anda Bisa meminta ke Homeplus Data-data si pelaku Dan kemudian Laporkan ke polisi Karena ketika Dilaporkan ke polisi Datanya sudah ada Hongkong ID-nya Sudah nanti Dicarak oleh Pak polisi Maka lain kali Bisa Saja Si pelaku ini Ketika Mengacukan visa Ini Tertolak Bahkan ketika Dia ini Sudah tidak Dimajikan itu Kemudian melarikan diri Bawa HP uang Ini juga Bisa dicegat Di imigrasi Artinya banyak Hal yang bisa Anda lakukan Untuk Menangani Kasus-kasus Anda Nah Lainnya lagi Kalau Anda Memang benar-benar Dirugikan Dari Kejadian ini Maka Kalau Anda Tahu Alamat Majikan Si Peminjam itu Maka Ajak Juga Dep kolektor Dari homeplus itu Untuk Naik ke Tempat Majikan Dan Menceritakan Kejadian Yang Sebenarnya Ya Itu Saran saya Dan Untuk homeplus Sendiri Masalahnya Ini Kejadian Gak Hanya Sekali loh Kasus Seperti ini Kenapa Si Peminjam Ini Harus Diberi HP Dulu Ketika Dia Belum Melunasi Uang-uang Kreditannya Kenapa Tidak Belajar Dari Orang-orang Hongkong Yang Dimana Kalau Enggak Lunas Ini Tidak Diberikan Barangnya Kenapa Harus Minjam Dulu Semua Data Sudah Ditulis Disetujui Kemudian Belum Bayar Apapun Ini Harus Diberikan Barangnya Harusnya Dalam Kasus Seperti Ini Harus Diubah Sistem Ini Saran Saya Untuk Homeplus Sendiri Kemudian Sekali Lagi Kalau Tidak Ada Konfirmasi Dari Saksi Pertama Kenapa Homeplus Itu Mau Mengabulkan Permintaan Dari Peminjam Pertama Untuk Kredit HP Kenapa Kok Tidak Telepon Dulu Sama Saksinya Dulu Dan Meminta Persetujuan Kepada Saksi Kalau Oh Ini Lombak Dian Mau Kredit HP Memakai Nomor Anda Sebagai Saksi Harusnya Seperti Itu Jadi Kalau Saya Melihat Kasus Ini Berarti Yang Salah Itu Bukan Mbak Tantinya Tapi Mbak Dian Dan Juga Pastinya Homeplus Sendiri Yang Teledor Semoga Dengan Kasus Seperti Ini Bisa Dijadikan Pelajaran Makanya Hati-hati Kalau Anda Berteman Tuker Tuker Nomor HP Tuker Tuker Nomor Indonesia Karena Apa Karena Ketika Anda Itu Memberikan Nomor Indonesia Kepada Teman Anda Iyalah Teman Anda Baik Lah Kalau Seandainya Teman Anda Bang Sat Ya Jadinya Kayak Gini Nomor Indonesia Dibuat Saksi Nomor Anda Dibuat Saksi Pelengkap Dokumen Persyaratan Peminjaman Bank Persyaratan Peminjaman Kredit HP Jadi Sekali lagi Negara Hongkong Berhati-hati Ini Lorak Yang Aku Suka Ketika Membahas Kasus Daripada Aku Mau Vlog Urusan Pribadi Tapi Aku Suka Sekali Membahas Kasus Seperti Ini Jadi Ini Buat Pelajaran Buat Pelajaran Mbak Yang Bekerja Di Negara Hongkong Hati-hati Walaupun Yang Namanya Apes Itu Tidak Tercantum Di Kalender Semoga Dengan Ini Bermanfaat Buat Kawan-kawan Semuanya Channel Duri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye 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 Terima kasih.